Halo semuanya! Kami dari kelompok lima yang beranggotakan saya sendiri, Maria Kisantanang Batuko Saya Brenda Graziella Poloan Saya Delika Liriana Saya Misha Felonika Saya Nafi 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 Saya Devona Dapisrin Dan kami akan menampilkan video dokumentasi tentang perspektif biopsikologi terhadap kecanduan libatin Biosikologi juga dikenal sebagai psikobiologi atau neuroscience perilaku Adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara proses biologis dan perilaku manusia Sejarahnya melibatkan perkembangan, pemahaman tentang koneksi antar otak, sistem sarap, dan perilaku Abad ke-19 awalnya pemahaman tentang hubungan antara biologi dan perilaku Yang dimulai dengan penelitian tentang otak dan sistem sarap Penemuan seperti sel sarap oleh Remini Kaujal dari teori neuron dan golgi Memberikan dasar untuk pemahaman biologis Awal abad ke-20, konsep refleks oleh Kavlo dan teori insting oleh William James Menyumbang pada pemahaman awal tentang hubungan antara otak dan perilaku Pengembangan teknologi seperti elektrocevalogram dan pemahaman tentang neurotransmitter Memberikan wawasan membelanja terhadap fungsi otak Abad ke-20 pertemahan Perkembangan teori biofiorisme oleh Lansom dan Binar memberikan fokus pada observasi perilaku eksternal Sementara para peneliti seperti HEP menekankan pentingnya interaksi antara otak dan perilaku Perkembangan teknologi pemindahan otak seperti PET, SCAN, dan MRI Mengingatkan pemahaman tentang aktivitas otak dalam proses kognitif dan emosional Abad ke-21, terus berkembangnya teknologi neuromagic dan penelitian genetika Membuka pintu baru untuk memahami basis biologis dari berbagai gangguan mental dan perilaku Sejarah biopsikologi mencerminkan evolusi pengetahuan kita tentang kebunan kompleks antara otak dan perilaku manusia Halo semuanya Ya jadi aku disini mau wawancara dulu ya Disini orangnya Siapa namanya pak? Stephanus Kalau boleh tahu bapak mulai merokok itu dari kapan sih? Dari taunya dari kelas 4 SD Awal-awal papa nyoba, kok bisa papa bisa tiba-tiba nyoba sih? Ya namanya juga masih anak-anak ya coba-coba ya Terus setelah itu papa langsung jadi proko aktif? Oh tidak Pertama kali coba kelas 4 Terus pas jadi proko aktif? SMP SMP, kelas? Kelas 1 Kelas 2, kelas 3 Itu tuh semenjak kejadian itu papa langsung aktif tuh Dari SMP sampai ke SMA Iya Sampai sekarang Iya Total waktu berapa ya? Berapa lama ya? Udah 40 tahunan, 45 tahun 45 Tanggapan orang tua papa deh Kan papa tuh kan merokok di usia masih kecil betul kan? Terus Pak Oma dulu kayak gimana tanggapannya pas tahu papa merokok? Enggak pernah tahu Enggak pernah tahu? Iya Kok bisa enggak tahu pada satu rumah? Ya memang gimana kan merokoknya kan di luar Terus abis itu awal-awal ngajak papa merokok tuh apakah papa kayak mengingini itu sendiri atau memang ada teman papa ngajak gitu? Ada Berarti papa diajakin ya? Iya Baru papa mulai tuh Ambil punya om dulu kan curi-curi dulu Kan papa nih jadi aktif merokoknya kan sudah lumayan lama Kalau misalnya papa disuruh lepas nih terus dalam jangka waktu yang panjang Apakah kayak gimana tuh rasa papa? Pasti papa pernah kan kayak gak merokok lumayan lama gitu Itu tuh ada gak rasa papa kayak pengen cari merokok gitu? Iya lah Kayak mana sih rasanya tuh? Iya kok orang haus gimana? Pas haus cari minum Kayak gitu aja? Iya Tapi enggak ada kayak spesifik kayak gimana gitu rasanya Enggak ada Kayak aku ada punya teman dia juga merokok kan? Kata mereka tuh kalau misalnya enggak merokok tuh katanya pahit Pahit-pahit gitu Enggak juga Enggak juga ya? Enggak, kalau pengen merokok ya kan rokok Kalau enggak ada ya sudah Sudah bisa dibilang addiktif banget ya Sudah bisa dibilang candu gitu berarti Yang lama ya teman-teman Pak Stephanus ini merokok dari usia dari SMP kelas 2 tuh sekitar 14 tahun, 13 tahun sampai sekarang Terus tangkapan istri bapak gimana? Enggak diam aja sih Kadang ngomel dikit Istri bapak kan lu Kering Tapi bapak ada ngerasa enggak sih selama kok ngerokok sering gitu kan Terus kesehatan bapak tuh nurun gitu Enggak pernah Enggak pernah tetap aktif Kalau biasa kan itu Pernapasan? Enggak juga Berarti chill aja Pak? Aman aja Tapi pernah enggak papa kayak merasa Apu Gitu Sekali-sekali Enggak sih Oke Terima kasih Pak Udah kasih waktunya Ya Thank you so much Bye Oke Saya nanya ke dia Apakah ada yang keinginan-keinginan yang menurutku soalnya Dari Masa kan seorang perawat yang mencangan Terus Kami Anak-anak itu Enggak ada yang keinginan-keinginan yang menurutku Memang memang udah kayak enggak biasa aja Mami ya udah kayak Kenapa enggak diubah gitu Udah jam Enggak aja Apalagi umurnya udah enggak Enggak mudah lagi kan Lamputnya enggak Lamputnya enggak Lamputnya enggak Lamputnya enggak Lamputnya enggak Lamputnya enggak Akhirnya enggak Dia bilang Kalau ada niat Ada Cuman Enggak tahu kenapa Masih terjebak di situasi itu Terus aja gitu Ternyata memang pasti ada Tapi Kuat atau enggak Ya itu tadi Oh iya Kayaknya Oh iya Aku harus berhenti Itu enggak akan bisa Tapi Oh iya Aku harus berhenti Aku pengen hidup-hidup Anjang lagi Hidup-hidup Apalagi konsepnya Misalnya Kalau misalnya Kok nanti cepat meninggal Banyak yang enggak kok Aku udah meninggal dulu Akhirnya itu untuk patahkan Gitu Kemudian Ada lagi misalnya Kalau kamu enggak kok Kamu bisa disimpan Nanti jadi kaya Banyak kok yang enggak kok Tapi juga enggak kaya-kaya Gitu kan ya Jadi Kalau misalnya Pakai alasan-alasan Kayak gitu tuh Akhirnya Gampang Tapi kalau misalnya Dia memang dari dalam dirinya sendiri Pengen sehat Pengen Hidup lebih baik lagi Hidup lebih panjang Atau mungkin motivasinya Aku sayang dengan keluarga ku Lindungin mereka dari Sebagai protok pasif Gitu ya Nah mungkin itu akan Memberikan Motivasi-motivasi lain Nah masalahnya Kalian sudah gede-gede Dan alhamdulillah Tidak ada Iya Tidak ada Iya Tidak ada sakit apa Gitu kan Jadi tuh Kalau bapak saya Itu juga kok-kok berat dulunya Tapi Kenak banget itu Pada saat Anak pertama Kedua meninggal Terus Anak ketiga Hidup Tapi dengan kondisi Harus 6 bulan Pengobatan terus Nah dari situ Ngerasa kayak Oh iya aku yang menyebabkan Ini semua Adinya keti Oh gitu Nah Alhamdulillahnya Semuanya sehat Ibu juga sehat Dia udah disini Ngerasa kayak Aman aja kok gitu Jadi belum Kuat lah Bisa dibilang motivasi Mama 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 kapan sesanya Sama ya Itu Iya Iya Sekian dari kami Kami-kami punggung diri Bye 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 Bye